Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku siswa MTS Nurul Menjembat Markasari Pada pertemuan kali ini akan kami sampaikan Tata tertib siswa MTS Nurul Menjembat Markasari Tahun Belajaran 2021-2022 Tata tertib ini perlu kami sampaikan Agar kalian memahami bagaimana Siswa MTS Nurul Menjembat dalam keseharian Ketika nanti keadaan sudah normal dari pandemi Dan berikut ini adalah tata tertib siswa MTS Nurul Menjembat Markasari Yang pertama, masuk madrasah setiap hari Kecuali hari minggu dan hari libur Ini kalau kondisinya sudah normal, bebas dari pandemi Yang kedua, jika kalian berhalangan hadir Harus ada surat izin atau surat keterangan dokter Apabila kalian sakit Yang ketiga, membayar iuran pendidikan Sesuai dengan ketentuan Ini biasanya ada iuran komite Dan jariah untuk sarana Duk Yang keempat, mengikuti semua kegiatan madrasah Artinya kegiatan yang bersifat keseharian Di saat kegiatan belajar mengajar Yang kelima, dilarang memakai perhiasan Kecuali perhiasan bagi putri yang berupa anting-anting Yang keenam, ini dilarang rokok Ini biasanya untuk siswa putra Yang ketujuh, dilarang membawa HP Saat belajar tatap muka atau luring Ini kalau keadanya sudah normal Masuk biasa, dilarang membawa HP Yang kedelapan, dilarang berambut kondrung bagi putra Dan berkuku panjang Yang kesembilan, ini yang perlu diperhatikan Menggunakan seragam dengan ketentuan Dan sebagai berikut Untuk hari Senin Selasa Kalian memakai baju putih Dengan bed osis lengkap Sedangkan selananya atau rok berwarna biru Sepatu hitam Kaos kaki putih Dan bagi putri kerudungnya berwarna biru Ini untuk hari Senin dan Selasa Hari Rabu dan Kamis Baju batik Selana atau rok Warna hitam Sepatu warna hitam Kaos kaki Warna putih Kerudung putih Nah, jadi kalau hari Senin dan Selasa Putri kerudungnya biru Kalau hari Rabu kemis Kerudung putih Kemudian hari Jumat dan Sabtu Untuk baju Sebagai mana umumnya Pramuka Selana rok juga Pramuka Sepatu Kaos kaki berwarna hitam Untuk putri kerudungnya Pramuka Dan untuk hari Senin sampai Sabtu Tentu saja kalian memakai Ikat pinggang atau sabbuk Yang berlogo MTS Nurul Ulum Jembaya Nah, kemudian yang ke-10 Pakaian Pramuka 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 Yang ke-11 Dilarang Membawa peralatan Yang membahayakan Atau Alat-alat tajam Kecuali alat protect Misal kamu membawa pisau Atau Alat semacamnya Yang membahayakan Ini tidak boleh Yang terakhir Yang ke-12 Jika kalian melanggar Tata tertib ini Akan dikenakan Sanksi hukum Sanksinya apa? Yang pertama Teguran Atau peringatan Kemudian Jika masih Melakukan pelanggaran Ada peringatan keras Dan Sanksi yang paling Berat nanti Ada Discourse Atau Dikeluarkan dari MTS Nurululum Jembayat Jadi Itu Tata tertib Yang harus Kalian pahami Untuk dimengerti Agar Kegiatan Belajar Mengajar Kalian di MTS Nurulululum Jembayat Berlangsung Secara Aman Nyaman Dan Kamu Merasa Petah Di MTS Nurulululum Jembayat Kemudian Tata tertib ini Kami sampaikan Semoga Kalian dapat Memahami Dan Dimengerti Untuk dapat Dilaksanakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anakku Yang kami Cintai Pada Kesempatan Kali ini Akan Kami Sampaikan Struktur Organisasi Sekolah MTS Nurulululum Jembayat Tahun Pelajaran 2021 2021 2022 Yang pertama Kepala sekolah kita Kepala madrasah Adalah Bapak Hosein SPD Kemudian Komite sekolah Atau yang mewakili Dari Wali Siswa Wali Murid MTS Nurulululum Jembayat Itu adalah Bapak Kartomoyo Kemudian Di bawahnya Ada Kepala Tata Usaha Ini untuk Pelayanan Administrasi Di MTS Nurululul Jembayat Ini Ibu Kurotul Aini SPD Dengan Dibantu Oleh Staf Tata Usaha Ahmad Alif Adila Dan Luluk Asyaratun Nabiah Kemudian Di bawah Kepala Sekolah Ada Wakil Kepala Sekolah Atau Wakil Kepala Madrasah Yang Yang Pertama Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ini Bapak Mahfuri SPD Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Ahmad Yusron Faiz Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Bapak Fatul Amin Kemudian Wakil Kepala Sekolah Untuk Hubungan Masyarakat Atau Homas Bapak Asyikin SPDI Kemudian Ada Kepala Unit Laboratorium Ini Ibu Dimalina SE Kepala Perpustakaan Ada Mamlu Abdul Hikmah S.A.G Dibantu Nanti Bapak Abdul Hanan Kemudian Dibawahnya Ada Bimbingan Penyuluhan Atau Bimbingan Konseling Nanti Dipimpin Atau Ditanggungjawab Ibu Iis Nurul Fitriani SPD Dan Ibu Ayu Saulistian SPD Kemudian Dewan Guru MTS Nurul Ulum Jambayat Ini Kurang Lebih Ada 34 Yang Pertama Bapak Asyikin SPDI Mopel Yang Yang diampu Adalah Akhidat Ahlak Kodenya B Kemudian Ibu Kurotul Aini SPD Kodenya C Mengampu Mopel IPA Kemudian Dokteranda Haja Mutiha Kodenya D Mopel Akhidat Ahlak Ibu Mamulatul Hikmah SAG Kodenya E Mopel Kur'an Nadis Bapak Mahfuran SAG Kodenya F Mopel SKI Ibu Lutpatul Latifah Kodenya G Mengajar SKI Bapak Ahmad Bodewi SAG Kodenya H Mengampu Mopel Fikih Bapak Mahfuri Kodenya I Mengampu Mopel IPA Bapak Suparto SPD Kodenya C Mopel IPA Haji Abdul Halik SAG Kodenya K Mopel Kur'an Hadis Ibu Rina Abrilia SPD Kodenya L Mopel Bahasa Inggris Ibu Zulastri SPD Kodenya M Mopel PKN Bapak Imam Hassan Houdin Kodenya N Mopel Bahasa Inggris Bapak Ahmad Sisran Faiz Kodenya O Mopel Ips Bapak Fatul Amin Kodenya P Mopel Bahasa Arab Bapak Haji Muhtaruddin SAG Kodenya K Mopel K K Ibu Uhtihasana SPD Kodenya R Mopel Matematika Ibu Tuti Malina SE Kodenya S Mopel Prakarya Ibu Ulir Rizki TSE Kodenya T Mopel Prakarya Bapak Muslim Nurdin SPD Kodenya U Mopel Bahasa Jawa Dan Bahasa Indonesia Bapak Ismail Mersuki SAG Kodenya V Mopel Bahasa Arab Bapak Sandi Sumiarto SPD Kodenya W Mopel IPS Bapak Agus Budiono SE Kodenya X Mopel Penjas Orkes Ibu Dia Ayu Febriani SPD Kodenya Y Mopel Bahasa Indonesia Bapak Ahmad Fosi SPDI Kodenya Z Mopel Bahasa Arab Ibu Eka Prabah Ratna Kodenya AA Mopel Bahasa Inggris Ibu Umi Hani Atul Murta BAS SPD Kodenya AB Mopel PKN Bapak Arif Gunawan Kodenya AC Mopel Penjas Ibu Evi Nur Setiawati Kodenya AD Mopel Matematika Ibu Dwi Retno Ariyani SPD Kodenya AE Mopel TNI Budaya Ibu Kansa Sonia Hanum SPD Kodenya AF Mopel Bahasa Indonesia Ibu Heronisa SPD Kodenya AG Mopel Matematika Dan Ibu Lulu Aksor Rotul Nabi A Kodenya AH Mopel Bahasa Indonesia Nah Demikian Struktur Organisasi Sekolah MTS Nurul Jumayat Dan Nama Dewan Guru Beserta Mopel Yang Diampu Atau Yang Diajarkan Semoga Kalian Mengerti Dan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anakku Yang Saya Cintai Kali Ini Akan Kami Sampaikan Bagaimana Kegiatan Belajar Mengajar KPM Di MTS Nurul Ulum Jumayat Secara Umum Kegiatan Belajar Mengajar Menggunakan Kurikulum 13 Atau Disingkat Kurtilas Ada pun Metode Atau Model Pembelajarannya Menggunakan Pendekatan Sientifik Atau Pendekatan Belajar Mengajar Berdasarkan Pada Hasanah Keilmiahan Atau Keilmuan Nah Pada Metode Atau Model Pembelajaran Dengan Pendekatan Sientifik Ini Nanti Kalian Akan Belajar Pada Mata Belajar Apapun Dimulai Dengan Mengamati Atau Observasi Jadi Pendekatan Sientifik Yang Pertama Adalah Mengamati Atau Observasi Mengamati Ini Bisa Dilakukan Dengan Cara Membaca Kemudian Menyimak Tentu Ini Pada Mata Pelajaran Pelajaran Tentu Kemudian Yang Kedua Adalah Menanya Setelah Mungkin Bapak Ibu Guru Menyajikan Teks Atau Video Kemudian Kalian Bisa Menanya Tentang Apa Yang Kamu Lihat Apa Yang Kamu Baca Dan Apa Yang Kamu Simak Itu Langkah Yang Kedua Langkah Yang Ketiga Dari Pendekatan Sientifik Ini Adalah Mengumpulkan Informasi Kegiatan Mengumpulkan Informasi Adalah Tindak Lanjut Dari Bertanya Nah Yang Keempat Adalah Mengolah Informasi Mengolah Informasi Ini Setelah Kalian Mengumpulkan Informasi Nah Diharapkan Dalam Mengolah Informasi Ini Kamu Dapat Berpikir Berpikir Secara Sistematis Atau Secara Perurutan Untuk Memperoleh Simpulan Atau Kesimpulan Berupa Pengetahuan Dan Langkah Yang Kelima Dari Pendekatan Sientifik Ini Adalah Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan Ini Memberikan Kesempatan Kepada Kalian Untuk Mengkomunikasikan Apa Yang Telah Kamu Pelajari Jadi Secara Umum Mata Pelajaran Di MTS Nurum Jumayat Akan Disampaikan Dengan Model Membelajaran Pendekatan Sientifik Yang Diawali Dengan Mengamati Kemudian Yang Kedua Adalah Menanya Atau Kalian Bertanya Kemudian Mengumpulkan Informasi Yang Keempat Mengolah Informasi Dan Yang Terakhir Mengkomunikasikan Apa Yang Telah Kita Belajari Ini Secara Umum Kemudian Untuk Kegiatan Rutin Belajar Mengajar Kita Mengacu Pada Kurikulum 13 Dan Materi Atau Mata Pelajaran Di MTS Nurum Jumayat Ini Terdiri Terdiri Dari Berbagai Mapel Ini kurang Lebih Ada 15 Mapel Yang pertama Untuk Mapel Agama Al-Quran Hadis HGD Alat Piki Dan Sejarah Kebudayaan Islam Kemudian PPKN Bahasa Indonesia Bahasa Arab Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Inggris Seni Budaya Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Prakarya Atau Informatika Kemudian Untuk Kemuatan Lokalnya Adalah Bahasa Jawa Dan GNU Nah Demikian Bagaimana Kegiatan Belajar Mengajar Di Dan Muatan Materi Pelajaran Atau Mapel Mapel Yang Ada Di MTS Luruh Jembayat Nah Untuk Itu Kamu Simak Penjelasan Ini Sampai Tuntas Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum